Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabat semua ketemu lagi dengan saya di channel saya ini baik sahabat semua sebelum melanjutkan menonton video ini silahkan di subscribe channel saya ini dan di klik icon loncengnya terima kasih baik sahabat semua, usai mengunjungi provinsi Nusa Tenggara Barat, Presiden Jokowi Dodo melanjutkan kunjungan kerjaannya ke Provinsi Bali di Bali Presiden bersama rombong pengunjung mengunjungi desa Kutuh yang berlokasi di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, desa tersebut diketahui mampu keluar dari jerat kemiskinan setelah berhasil mempaatkan dan mengelola dana desa yang diberikan pemerintah pusat ini yang merupakan salah satu desa yang berhasil betul mempaatkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakatnya jadi di desa Kutuh ini konsentrasinya di sportoris, misalnya menyewakan lapang bola untuk latihan dan kompetisi bertaraf internasional ujar Presiden di lokasi lingkungan geografis desa Kutuh yang terletak di pinggir pantai dan dikeliling gunung dan batu karang menjadikan masyarakat setempat mulanya banyak menekun profesi nelayan dan petani dengan hasil yang minim desa tersebut diketahui dulunya juga merupakan sebuah kawasan yang tandus meski demikian secara perlahan desa Kutuh berhasil mengelola potensi pariwisata setempat dengan menjadikan Pantai Pandawa sebagai ikon pariwisata baru yang dikunjungi wisatawan manca negara dana desa yang kemudian diterima oleh pemerintah desa Kutuh sejak tahun 2015 menjadi perekonomian setempat menjadi semakin bergiat hingga saat ini desa Kutuh telah menerima dana desa dengan jumlah kurang lebih dari 3,5 miliar masyarakat setempat memanfaatkan dana tersebut untuk membenahi fasilitas dan kebutuhan dasar membangun serana dan peserana penunjung desa wisata serta serana olahraga bertaraf internasional yang terbukti sangat bermanfaat bagi desa tersebut dan menjadi kekuatan ekonomi tersendiri ini ada kompetisi para layang yang setahun bisa menghasilkan 800 juta rupiah untuk desa sendiri memiliki reneview per tahun 50 miliar rupiah coba bayangkan ini bagaimana dana desa bisa men-trigger ekonomi yang ada di desa sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya kata presiden menurutnya kesuksesan pengelolaan dana desa di desa Kutuh ini dapat dijadikan referensi bagi pengelolaan serupa di desa-desa lain di seluruh Indonesia kepala negara berharap agar dana desa yang digulirkan pemerintah dapat memberikan kemampaan yang lebih besar bagi masyarakat di desa-desa ini sebetulnya bisa dikopi di tempat-tempat lain yang memiliki kemiripan entah di Sumatera, Jawa, atau Kalimantan bisa menjadi sebuah modal keberhasilan manajemen pengelolaan dana desa untuk kemanfaatan masyarakat kuturnya untuk diketahui sejak tahun 2015 hingga 2018 desa Kutuh telah memanfaatkan dana desa untuk membangun serana-serana yang menunjak aktivitas ekonomi masyarakat diantaranya ialah jalan desa sepanjang 957 meter jembatan pasar desa bumdes, tambatan perahu, embung, irigasi, dan serana olahraga turut hadir menamping presiden menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Eko Putro Sanjojo menteri PU dan rumah rakyat Basuki Hadi Mulyono sekretaris kabinet Pramono Anung staf khusus presiden Ari Dwi Payana dan gubernur Bali Iwayan Koster oke sahabat mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dana desa disepakati untuk pembuatan lapangan sepak bola di kawasan Gunung Payung Culture Park dimana pada hari ini kita semua hadir di tempat ini sekaligus akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Jokowi nah kami sepakat karena memang lapangan taman desa yang ada di desa itu tidak representatif untuk bermain sepak bola padahal sepak bola itu merupakan olahraga masyarakat sehingga kami punya lahan di kawasan Gunung Payung Culture Park ini lahan masyarakat adat seluas 16 hektar sehingga kita tata ini penataan lahan awalnya memang dilakukan oleh desa adat tetapi kemudian pemasangan tanah dan rumputnya dilakukan oleh dengan menggunakan dana desa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati conversation selamat menikmati amar wilayah, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya. Dan ini sebetulnya bisa dikopi di tempat-tempat lain yang memiliki kemiripan, enggak, entah di Sumatera, entah di Jawa, entah di Kalimantan. Bisa menjadi sebuah model keberhasilan, sebuah manajemen pengelolaan dana desa untuk kemanfaatan masyarakat. Pak, dari dua olahraga ini akan ada pengembangan untuk sektor lain, enggak, Pak? Selain dari sisi olahraga, untuk di desa kutu ini pengembangan. Ya, sementara ini nanti ditanyakan ke Pak Kepala Desa, Pak Kepala Adat, ditanyakan lagi, konsentrasi sekarang memang masih, ini kan baru memulai menyelesaikan perusahaan-perusahaan dasar, misalnya ini membangun lapangan, itu pun kan belum selesai, Pak, kalau selesai, kan. Ini memiliki prospek yang sangat bagus. Pak, bagaimana dengan… pada revolusi industri jid keempat, ada sebuah segmen-segmen yang bisa dimasuki oleh desa, dimasuki oleh daerah, yang itu justru kadang-kadang tidak ada banyak kompetiternya, banyak pesaing masuk dan justru bermanfaat. terima kasih. Ya. selamat menikmati